Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sandra Devita yang akan membawakan sesi kali ini dan kita akan membahas mengenai membangun teamwork yang solid. Saat ini saya sudah terhubung secara virtual dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja kita sapa yaitu Bapak Didi Kusmayadi. Halo Pak Didi, apa kabar? Ya, baik Pak. Sehat ya Pak? Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Foster & Bridge Indonesia. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, boleh nih Pak di-sharing ke sahabat profesional mengenai aktivitas sehari-hari atau yang menjadi background pekerjaan dari Pak Didi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Semoga saya bergabungkan, nama saya Didi Kusmayadi. Seharian saya, background pekerjaan saya ini, sehari-harinya saya itu adalah seorang staff pengajar sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Kemudian saya juga melakukan webinar-webinar, seminar, workshop, seperti itu, dan belajar-belajar menulis buku juga sekarang. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi atas perkenalannya. Timwork atau kerja sama tim merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap tim di dalam sebuah perusahaan. Dengan tim yang solid, akan menjadi kunci apakah sebuah organisasi bisa berkembang atau tidak. Ketika tim yang solid sudah terbentuk, maka komunikasi antar tim akan jauh lebih semakin terbuka dan semakin lancar. Hal ini yang secara tidak langsung akan mendorong tim Anda untuk bekerja dengan jauh lebih cepat dan jika terjadi masalah, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya. Oke, baik Pak Didi, sesuai dengan pembahasan kali ini mengenai membangun teamwork yang solid, nah apa nih Pak faktor penting yang harus dipegang oleh seorang leader dalam membangun teamwork yang solid? Silahkan Pak. Ya, jadi yang namanya untuk membangun itu kita harus, orang kalau membangun rumah kan mulainya dari fondasi. Jadi, memang harus disiapkan fondasinya seperti apa. Artinya dalam hal ini, rekrutmen timnya yang di awal-awal itu kan rekrutmennya. Orang seperti apa yang akan dibutuhkan, apa pekerjaannya, atau apa yang harus dilakukan, knowledge, kompetensi, skill, atau pengetahuan apa yang dibutuhkan, karakter seperti apa yang dibutuhkan untuk tim yang akan dibangun, kemudian budaya seperti apa yang akan dibangun dalam tim ini. Hal-hal mendasar seperti itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum membangun sebuah tim. Jadi, prinsip-prinsip dasar membangun sebuah tim yaitu fondasinya. Apa, siapa, bagaimana, untuk tujuan apa tim ini dibangun. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi. Pak, biasanya di dalam sebuah tim ini kan ada perbedaan karakter antar anggotanya. Nah, bagaimana cara yang tepat agar seorang leader dapat menyatukan anggota yang berbeda ini agar menjadi tim yang solid? Silahkan. Ya, jadi memang di dalam sebuah tim itu memang heterogen. Bukan hanya karakter, tapi mungkin suku, terus budayaan, latar belakang keluarga, mola asuh di keluarga seperti apa, semua nyatu dalam timnya. Dan di sini seorang leader dituntut untuk bisa berpikir dari semua sisi. Untuk bisa bersikap dari semua sisi. Dia harus bisa mengakomodir semua karakter anggota timnya. Termasuk cara berkomunikasi. Mungkin ada anggota tim yang istilahnya lebih enak diajak ngobrol secara visual, berimajinasi, membayangkan akan seperti apa tim ini selanjutnya, membayangkan saat target-target tercapai. Atau mungkin ada anggota tim yang lebih senang dikuliahin gitu loh. Maksudnya didengerin gitu. Dia pengen ngedengerin aja kita ngomong gitu. Oh gitu ya Pak ya. Dia lebih sering bertanya, formatnya kan lebih sering bertanya. Atau ada juga anggota tim yang istilahnya ingin disentuh perasaannya. Artinya diajak ikut merasakan. Kira-kira bagaimana, apa yang kamu rasakan kalau akhirnya kita bisa capai target dan segala-galanya. Terus juga tipe kepribadian. Yang sudah umum kita tahu kan ada yang DISC itu ya. Yang dominant, influence, kemudian steadiness, dan compliance. Dan itu seorang leader harus bisa bersikap atau berpikir dari keempat tipe kepribadian ini. Atau sebenarnya tipe kepribadian ini bukan cuma empat, itu cuma teori kan istilahnya. Sebenarnya banyak tipe kepribadian. Karena untuk menyatukan karakter ini bukan hal yang mudah. Karakter itu kan sudah terbentuk sejak kecil ya. Sejak kecil, pola asuh keluarga. Bagaimana seorang leader bisa menyatukan pola asuh A dengan pola asuh B dalam sebuah tim ini sementara hidupnya sendiri juga punya karakter tersendiri. Di sini ditentu seorang leader memang harus bisa bersikap atau bisa menempatkan diri di semua karakter, semua tipe kepribadian. Itu memang konsekuensi seorang leader ya. Mau tidak mau saat dia sudah diamanahi menjadi seorang leader, ya itulah tugas. Memang tidak mudah, tapi kan harus dicoba. Kita tidak tahu hasil ya kan kalau tidak dicoba. Seperti itu mungkin, Pak. Perjelasan. Baik, terima kasih, Pak. Lalu dalam hal menumbuhkan rasa percaya dalam anggota tim, apa yang bisa dilakukan seorang leader untuk membangun rasa percaya satu sama lain? Ya, jadi memang kepercayaan ini seperti cermin gitu ya. Sekalinya pecah susah disatukan. Walaupun disatukan mungkin masih ada sisa-sisa yang tidak percayanya. Pasti ada. Yang hal pertama dilakukan adalah, leadernya sendiri yang harus bisa dipercaya dulu. Lepas dari timnya tidak mau percaya sama dia, ataupun ada yang percaya sama dia, dia harus bisa dipercaya. Komitmen terhadap apa yang sudah dia ketatakan. Konsekuen, konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Kalau semua anggota tim sudah percaya kepada leader, baru leader mulai. Artinya, memberikan kepercayaan kepada anggota tim. Bagaimana caranya? Salah satunya misalnya, kalau ada meeting-meeting atau rapat-rapat tim, percayakan kepada seseorang atau nanti di gilir bisa. Kamu hari ini pimpin rapat, kamu hari ini atau minggu depan pimpin rapat. Nah, seperti itu. Percayakan. Berarti semua merasa, aku itu sudah dipercaya sama leader untuk mimpin meeting. Dengan adanya hal-hal kecil seperti itu, dia akan merasa, setelahnya diakui. Dan sesama anggota tim, harus saling mengakui keberadaan masing-masing anggota. Itu harus bisa mengakui. Karena kalau selama tidak mengakui, tim ini kosong saja. Misalnya ada 10 orang, ternyata yang diakui, yang saling mengakui cuma 4 orang. Yang 6 orangnya kemana? Sesama anggota tim harus saling mengakui. Dan ini juga tugas leader. Mengawasi, mengendalikan, dan memastikan bahwa sesama anggota tim juga harus saling percaya. Jadi pertama, dia harus dipercaya dulu seorang leader. Kemudian berikan kepercayaan kepada anggota tim. Dan yang terakhir, pastikan mereka saling percaya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak Didi. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan nih, Pak. Jika di dalam satu tim ada gap generasi, Bagaimana cara yang baik dalam menyatukan dan menumbuhkan rasa kebersamaan? Baik, memang dalam sebuah tim itu, perbedaan itu ada ya. Dan kita tahu zaman sekarang ini memang berbagai macam generasi itu muncul ya. Ada generasi milenial, ada gen Z, mungkin gen alpha. Mungkin karena pandemi ini ada yang bilang generasi pandemial. Dan dalam sebuah tim itu bisa saja terjadi atau terdiri dari berbagai macam generasi. Dan, kalau dalam sebuah tim ini, Generasi atau gap generasi ini tidak segera diatasi, Konflik itu akan besar. Jadi, seorang leader ini harus mampu membaca gejala-gejala seperti ini. Caranya adalah, misalnya, untuk mengatasi gap ini, yaudah. Profesional saja. Toh, yang menjadi gap generasi itu adalah generasinya. Perbedaan tahun lahir lah, kalau bahasa kita ya. Perbedaan tahun lahir gitu ya. Ada yang lahir tahun misalnya 70, ada yang lahir tahun 80, 90, 2000, seperti itu kan. Tapi dari segi knowledge, dari segi pola pikir, dari segi sistematika menyelesaikan sebuah persoalan, Kita nggak tahu. Bisa saja generasi yang lebih mudah, lebih praktis untuk menyelesaikan persoalan daripada yang sudah tua. Atau yang artinya generasi sebelumnya itu bisa jadi. Jadi, seorang leader. Profesional saja. Kasih tugas, kasih tugas. Tapi tetap harus melihat bahwa si A kemampuannya begini, si B pengalamannya sepertinya, si C skillnya begini. Jadi, tugas yang diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan tidak usah mempermasalahkan yang namanya gap. Apa-apa perbedaan generasi. Seperti itu. Dan yang kedua, harus pintar-pintar untuk berdiskusi, berkomunikasi. Karena rata-rata kalau generasi gen X ya, gen X sama gen millennial ini jauh kan, millennial ini. Jadi, kalau gen millennial dan gen Z ini lebih tidak mementingkan batas. Mereka lebih enak, ya kayak teman saja gitu, walaupun sama yang lebih tua gitu ya. Tapi memang harus seperti itu. Memang zamannya sudah seperti itu, ya seorang leader gitu untuk bisa begitu. Walaupun lidernya jauh lebih tua, tapi enggak usah gengsi-gengsian dalam hal ini. Karena tanpa mereka pun, tim ini enggak akan jalan juga ya. Artinya dari awal siapa suruh kan merekrut anggota tim yang mungkin perbedaan umurnya jauh gitu kan. Itu kan karena dari awal ya, memang konsekuensinya harus seperti itu. Tapi karena memang sudah terjadi, seorang leader harus pintar-pintar. Bahwa selalu profesional saja, berikan tugas proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, selalu berkomunikasi, berbaur kalau besar. Berbaur. Biar gap itu tidak ada. Karena kalau enggak dari leadernya siapa lagi, ya kan. Karena kalau misalnya anggota timnya sendiri yang berbaur kan agak kaku gitu ya. Tapi kalau leadernya yang memulai, insya Allah ya semuanya lama-lama cair kekakuan. Mungkin seperti itu, enggak. Baik, terima kasih Pak Didi. Namun sebelum kita lanjut, saya izin untuk iklan terlebih dahulu ya Pak. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk share ke sahabat profesional lainnya. Pak Didi, terima kasih banyak sudah menunggu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebuah tim bisa dikatakan solid atau kuat jika anggotanya bisa berkontribusi dengan peran masing-masing. Nah, bagaimana nih Pak, seorang leader harus memastikan bahwa setiap individu di dalam tim mau berkontribusi dengan porsi yang sama untuk meraih tujuan yang sama? Ya, baik. Jadi kalau untuk masalah kontribusi ini kan beda-beda ya. Karena anggota tim ini kan kemampuannya juga beda-beda. Keahlian, skill juga beda-beda. Bisa saja latar belakang atau pendidikan pun berbeda. Bagaimana mereka bisa berkontribusi ya, seorang leader pun artinya nggak bisa harus egois bahwa semua kalau misalnya si A ngasih 100, semua juga harus ngasih 100 gitu. Kan nggak semua sama kemampuannya ya. Pertama dia harus tahu kemampuan anggota tim. Skill anggota tim. Tapi memang menarik kemampuan itu harus dipastikan bahwa seperti itu pula kontribusi yang akan diberikan. Yang kedua, karena ini kontribusi istilahnya, sifatnya kan istilahnya apa ya? Personal ya. Personal kepada tim kan. Dari pribadi memberikan kepada tim gitu kan. Itu kontribusi seperti itu kan. Jadi pendekatannya pun harus personal. Jadi seorang leader itu harus bisa melakukan sebuah pendekatan. Pendekatan kepada setiap orang. Dia harus punya data. Harus punya data dari setiap timnya. Si A bisanya apa, si B bisanya apa, si C bisanya apa, dan sebagainya. Tim ini butuhnya apa. Nah, dari data-data itu akan terpetakan kan. Nanti ada mapping kan. Oh, si A itu bisanya ngasih ke tim seperti ini. Si B bisa berkontribusinya begini. Si C bisa seperti ini. Dari data-data itu, makanya seorang tim leader harus benar-benar apa ya? Benar-benar sudah di luar kepala gitu ya. Kemampuan si A, si B, si C-nya itu benar-benar dia sudah tahu. Sehingga untuk meminta atau istilahnya agar anggota timnya berkontribusi kepada timnya itu tidak terlalu sulit gitu ya. Intinya seorang tim leader harus tahu kemampuan masing-masing tim sehingga itulah kontribusi yang diberikan oleh para anggotanya kepada timnya. Baik, terima kasih Pak Didi. Nah Pak, salah satu hal yang penting di dalam membangun teamwork yang solid adalah culture nih Pak. Menurut Pak Didi, culture seperti apa yang harus dibangun untuk membentuk teamwork yang solid? Culture ya, budaya tim nih. Sebenarnya budaya tim ini tidak lepas dari budaya perusahaannya juga. Jadi budaya yang ada dalam tim ini tidak keluar dari budaya perusahaan. Jadi kalau dulu itu kan ada namanya filosofi angsa ya, itu juga bisa dijadikan culture. Jadi culture misalnya, misalnya seperti ini, saat leadernya sendiri tidak bisa memimpin tim karena ada sebuah halangan, karena ada urusan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, harus ada anggota tim yang menggantikannya. Salah satu budaya seperti ini. Jadi tugas seorang leader adalah menciptakan leader-leader baru yang suatu saat kalau dia lagi sudah tidak bisa memimpin lagi atau dia lagi berhalangan, ada yang bisa menggantikan. Itu budaya, ya. Jadi budaya seperti itu. Kayak gini, mimpin rapat saja. Kan tidak harus leader terus gitu yang memimpin ya. Berarti anggotanya seperti itu. Kemudian, kalau ada yang istilahnya apa ya, yang namanya anggota tim ini kan tidak sama ya, istilahnya tidak sama, kemampuannya ya. Mungkin ada yang paling bawah kemampuannya, itu harusnya dirangkul, didampingi. Bukan dibiarkan. Bukan hanya diberikan sehat, terus dia dibiarkan jalan sendiri untuk mencari solusi. Bantu dia untuk dapatkan solusi, sampai dia benar-benar setara dengan anggota-anggota tim yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya ada anggota tim yang berhalangan, yang sakit, dan sebagainya, kira-kira berembuk siapa yang bisa menggantikan tugas-tugasnya, siapa yang bisa istilahnya melakukan tugas-tugasnya. Kalau tugasnya banyak, bisa dibagi rata. Sebenarnya budaya ini banyak ya. Justru budaya ini kan tujuannya untuk menciptakan kepompakan tim, dengan rasa saling kebersamaan. Hal-hal seperti itu bisa dilatih. Budaya-budaya seperti itu bisa dilatih untuk menjaga kebersamaan dan kepompakan tim. Seperti itu contohnya. Kita mau masuki pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan penutup di sesi kita kali ini. Pertanyaannya adalah, adakah tips praktis untuk sahabat profesional terkait bagaimana agar tim kita bisa tetap solid menghadapi berbagai kondisi yang sulit? Yang pertama, seorang tim leader ini harus bisa mengkomunikasikan harapan-harapan. Mengkomunikasikan harapan-harapan itu kepada tim. Kemudian, sering ngajak ngobrol bahwa keadaan ini tidak akan. Artinya, setelah hujan itu, tidak harus ada pelangi. Artinya, hidup ini tidak selalu harus indah. berikan pemahaman kepada timnya bahwa yang namanya perusahaan ini dinamika, dinamis. Dia berjalan, setilahnya, fleksibel. Suatu saat, bisa saja ada aturan-aturan perusahaan, atau kebijakan-kebijakan pemerintah, atau apapun yang artinya berimbas kepada kinerja kita. Jadi, tim ini harus tahu, suatu saat mereka akan menemui sebuah keadaan yang sulit. Jadi, selalu berimbang. Jangan hanya manusia saja, jangan hanya berbicara dengan yang selalu wah-wah-wah gitu ya, tapi, pahit-pahitnya juga selalu disampaikan. Pahit-pahitnya selalu disampaikan, sehingga artinya apa ya, tim ini paham bahwa suatu saat, kesulitan itu akan datang, dan mereka harus ngapain gitu. Nah, seperti itu ya. Biar mereka tetap solid. Dan kemudian, kalau dalam sebuah ada yang namanya, kalau kita dulu pernah lihat namanya barisan serigala gitu ya. Jadi, cara korps serigala memimpin itu bisa dalam keadaan apapun. Mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik ya. Jadi, yang paling depan itu, yang jalan itu serigala yang tua-tua, yang paling lemah. Kemudian, di belakangnya itu ada serigala-serigala yang kuat. Di belakangnya lagi, baru serigala-serigala yang biasa-biasa. Dan yang paling belakang adalah anggota, apa, leadernya. Dan leadernya ini nggak hanya di belakang. Dia kadang harus lari ke depan juga memastikan bahwa yang lemah ini baik-baik saja. Kemudian, lari paling belakang memastikan bahwa serigala yang paling belakang itu tetap masih ada di barisan. Jadi, intinya dari sini ya bahwa seorang leader itu harus bisa membaca dinamika timnya. Sehingga bisa survive walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Dia harus tahu mana orang-orang yang atau anggota timnya yang istilahnya kemampuannya biasa saja, kemampuannya sedang, atau mana yang outstanding. dan ini harus saling membantu. Dia harus pastikan bahwa yang kuat atau yang punya kemampuan lebih, yang kemampuan di atas rata-rata mau bantu yang di bawahnya atau kemampuan yang di bawah mereka. Selama itu belum bisa dipastikan, kalau ada angin ribut saja ya, atau ada goyang sedikit saja, tim ini akan goyang. karena ya itu kebersamaannya tidak ada. Intinya kebersamaan ada, saling membantu, saling empati. Kemudian memberikan target-target itu yang wajar. Artinya gini, target ini sudah diperhitungkan, kalau keadaan seperti ini, targetnya begini. Keadaan seperti ini, targetnya begini. Memang dari awal itu harus disetting itu. karena kalau tidak disetting dari awal, ya artinya persiapannya mendadak kan. Kalau mendadak kan seadanya. Kalau seadanya ya rentan juga kan. Seperti itu. Jadi memang seorang leader harus bisa membaca kekuatan timnya dan bagaimana dia memanage kekuatan itu dalam segala situasi. Baik situasi yang baik-baik saja ataupun situasi yang sulit. Seperti itu Mbak penjelasan. Baik, terima kasih banyak Pak Didi atas penjelasannya juga waktunya. Itu tadi adalah pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir kita di sesi kita kali ini tentang membangun teamwork yang solid. Sampai berjumpa kembali di video connecting time selanjutnya dengan topik lainnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Pak Didi. Dan bagi sahabat profesional yang menonton dan mendengarkan semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Juga share ke sahabat profesional lainnya agar bisa merasakan manfaat dari video di Foster Enbridge, Indonesia. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan masukan terkait topik yang akan selanjutnya kita bahas di video connecting time, silakan berikan masukannya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video connecting time selanjutnya. Saya Sandra Devita, undur diri dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.